Langit di Rafah kembali memerah oleh tembakan artileri pada 28 Mei menciptakan pemandangan mengerikan di kam pengungsian Al-Mawasi. Lebih dari 45 warga Palestina yang telah melarikan diri dari serangan tanpa pandang bulu di Rafah tewas seketika ketika peluru artileri Israel menghantam tenda-tenda mereka. Ini adalah pembantaian ketiga dalam dua hari terakhir menambah deretan panjang kekejaman di Gaza yang terus berlangsung tanpa henti. Serangan brutal terhadap Rafah menunjukkan Israel semakin gelap mata. Dunia mulai kehabisan langkah untuk menghentikan kebrutalan Israel. Nasib 2,3 juta warga Palestina di jalur Gazakian berada di ujung tanduk. Terima kasih telah menonton! Konflik berdarah di Timur Tengah kembali memanas setelah serangan mematikan Israel terhadap kam pengungsi di Rafah, Gaza memicu kecaman keras dari sejumlah negara Eropa. Namun, reaksi yang berbeda datang dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang tampaknya tidak akan mengubah kebijakannya terhadap Israel meskipun laporan korban tewas mencapai 45 orang. Sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Kondisi di lapangan semakin tegang dengan penempatan Teng-Teng Israel di pusat Rafah, menyusul pertempuran sengit antara pasukan Israel dan militan Palestina dalam beberapa pekan terakhir. Sementara para saksi mata menyebut serangan ini sebagai tindakan yang mengerikan, Jurubicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby, menegaskan bahwa Washington tidak melihat serangan ini sebagai operasi skala penuh yang melanggar garis merah Biden. Foto-foto yang dimuat sejumlah media asing memperlihatkan bagaimana kebakaran besar melahap tenda di kota Rafah dengan korban-korban ditemukan tewas terbakar. Dalam rekaman video yang mengerikan, api berkobar di tengah kegelapan, di mana orang-orang berteriak panik. Sekelompok pemuda mencoba menarik besi dan selang dari sebuah truk pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Tindakan Israel ini menuai kecaman keras dari banyak kepala negara dunia. Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan dia marah atas serangan terbaru Israel. Operasi ini harus dihentikan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan pernyataan yang membuat dunia terperangah setelah pasukannya membombardir tenda pengungsian di Rafah. Mengutip Agents France Press, ia dengan santainya menyebut serangan mematikan yang menewaskan 45 orang itu sebagai kecelakaan tragis. Netanyahu mengatakan bahwa pemerintahannya sedang menyelidiki insiden tersebut. Di Rafah, kami mengevakuasi 1 juta warga yang tidak terlibat. Dan, meskipun kami telah berupaya sebaik mungkin, sebuah kecelakaan tragis terjadi kemarin, kata Netanyahu kepada Parlemen Knesset pada Senin. Kami sedang menyelidiki kasus ini dan akan menarik kesimpulan, tambahnya, seolah-olah nyawa manusia hanyalah angka dalam laporan. Tak hanya itu, Netanyahu dengan nada menantang menghadapi cemohan keluarga Sandera yang ditahan di Gaza. Ia bersumpah akan terus melanjutkan pertempuran untuk menghancurkan Hamas dengan keyakinan mutlak bahwa tidak ada yang bisa menggantikan kemenangan mutlak di Gaza. Mahkamah Pidana International Isese telah mengajukan surat penangkapan. Dan, Mahkamah International meminta Israel menghentikan serangan ke Rafah. Namun, Netanyahu tak gentar. Jangan masuk Gaza. Kami masuk, jangan masuk Shifa. Kami masuk, jangan masuk Kan Yunis. Kami masuk, jangan masuk Rafah. Kami masuk, tegasnya. Saya tidak menyerah dan tidak akan menyerah. Saya bertahan menghadapi tekanan dari dalam dan luar negeri. Ujarnya lagi dengan angkuh. Dalam keputusan yang mengguncangkan, Jaksa Mahkamah Pidana Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar atas tuduhan kejahatan perang. Surat perintah ini terkait dengan serangkaian serangan yang terjadi sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober dan seterusnya. Yang meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut. Jaksa International Criminal Court, Karim Khan, menyatakan bahwa ada alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa Netanyahu, Sinwar, Menteri Pertahanan Israel Yoav Galan, pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh, serta Panglima Militer Hamas Mohamed Dave memikul tanggung jawab pidana atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan sejak hari serangan Hamas terhadap Israel. Surat perintah penangkapan ini juga mencakup tuduhan terhadap Galan dan Haniyeh. Keputusan ini menimbulkan berbagai respons. Netanyahu menolak perbandingan antara Israel yang demokratis dengan Hamas yang dianggapnya sebagai pembunuh masal. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menggambarkan tindakan Jaksa International Criminal Court sebagai keterlaluan, sementara Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, menyebutnya sebagai serangan frontal yang tidak terkendali terhadap para korban serangan 7 Oktober dan merupakan aib bersejarah yang akan dikenang selamanya. Keputusan International Criminal Court ini memunculkan berbagai pertanyaan tentang masa depan konflik antara Israel dan Palestina serta peran hukum internasional dalam menyelesaikan konflik tersebut. Bagaimana langkah selanjutnya dari kedua belah pihak dan apakah keputusan ini akan membawa dampak signifikan terhadap situasi di Timur Tengah? Masih menjadi perdebatan yang sengit di dunia internasional. selamat menikmati.